Sebuah ponsel pintar tiba-tiba meledak saat digunakan di kelas akibatnya seorang pelajar SMK di Ponorogo, Jawa Timur mengalami luka bakar serius di wajahnya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan medis. Ceria Angelina, siswi SMK Negeri 1 Selahung, Kabupaten Ponorogo, harus dirawat di rumah sakit Dr. Harjono Ponorogo karena terluka bakar hampir di seluruh wajahnya. Kedua matanya ditutup dan beberapa bagian wajahnya membengkak serta melepuh. Sang ibu, Kastiyah, terus menangis meratapi derita putrinya. Kastiyah khawatir anaknya cedera serius di wajah dan kedua matanya. Korban terluka akibat ledakan ponsel pintar miliknya yang biasa digunakan belajar. Sebelum meledak, baterai ponsel sempat mengembung. Usai diisi daya, ponsel dinyalakan, namun tiba-tiba meledak tepat di depan wajah. Tiba-tiba meledak gitu aja? Tiba-tiba meledak gitu aja? Tiba-tiba kondisi mati itu? Tiba-tiba meledak tepat di depan wajah. Sebelumnya rusak atau aja baterainya itu? Baterainya aja, nggak bisa. Selain luka bakar di wajah, korban juga mengalami trauma. Peristiwa ini ditangani oleh polisi untuk mendalami adanya dugaan kelalaian pihak sekolah. Hendra Setiawan, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur.